Di era 90-an, banyak sekali penyanyi-penyanyi rock yang memiliki suara khas dan gaya yang nyentrik dikala itu. Namun di video kali ini hanya menampilkan beberapa penyanyi rock terbaik menurut Yoko Satres. Siapa-siapa saja mereka? Seluruh masuk ke yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi setiap minggunya. Terima kasih. Yang pertama, Andi Ilyani. Andi Ilyani adalah salah satu vokalis rock jebolan yang ngetok di baru awal 90-an. Karirnya bermula ketika ia bersama bandnya Fargat 727 bersama Pai, Ronald, dan Uncil. Merilis album Seribu Angan di tahun 1991. Namun karirnya mulai populer di industri musik Indonesia setelah merilis album solo perdatanya, yakni Mystery, di tahun 1993, dan melejitkan hits low rock Sanggupkah? Dan setelah itu ia kembali merilis album Antara Kita di tahun 1994 dengan hits Antara Kita. Namun sangat disayangkan karirnya tidak panjang. Ia meninggal dunia di tahun 1995. Dan untuk mengenang sumbang sihnya, di industri rock dirilislah album Cinderamata. Dimana pada awalnya ini adalah rencana album ketiganya. Namun belum selesai dan dijadikan album kompilasi terbaik oleh label. Kedua, Hengki Supit Hengki Supit salah satu vokalis rock paling prima di era 90-an. Karirnya bermula ketika ia dan bandnya Wizkid menjadi runner-up di salah satu festival rock kala itu. Dan ia sendiri menyabat sebagai vokalis terbaik di festival tersebut. Album Percayalah yang dirilis tahun 1994 menjadikan Wizkid sebagai grup rock tenar di era 90-an. Bahkan kepopulerannya melebihi slang pada waktu itu. Itu semua berkat eksistensi Wizkid di festival-festival rock. Namun sayangnya karena masalah internal, Hengki Supit hengkang dari Wizkid. Dan ia lantas merilis album solonya yang bertuduh Isi Hati di tahun 1996. Ketiga, Chris Yanto Garang, parau, dan cadas. Itulah ciri khas dari suara Chris Yanto. Kentolan grup Jamrut yang mulai bergabung di tahun 1995. Ketika itu Jamrut masih bernama Jamrok dan bermain di musik-musik cadas Sepultura. Awal karirnya bermula ketika Jamrut dikontrak oleh Logis Record. Dan merilis album debut mereka yang berjudul Nekat di tahun 1996. Dengan angka penjualan yang cukup bagus yaitu 100 ribu dalam waktu singkat. Jamrut terus mengepuhkan eksistensinya di jalur rock dengan merilis album-album selanjutnya. Seperti Putri, Terima Kasih, dan Puncaknya, Mingrat. Chris Yanto sempat mundur dari Jamrut di tahun 2007 karena alasan jenuh. Namun akhirnya ia kembali memperkuat Jamrut di tahun 2011. Kamu tak pernah tahu bagaimana rasanya menunggu. Keempat, Kakak Slank. Siapa yang tidak mengenal salah satu sosok penyanyi ini? Ya, dia adalah Akadi Wira Satriaji atau biasa dipanggil Kakak. Dan dia adalah vokalis Slank, grup rock and roll yang ngetop di era 90-an. Kakak sebenarnya bukan vokalis pertama Slank. Dia mulai bergabung dengan Slank di tahun 1989. Ketika itu Slank lagi bongkar pasang vokalis seperti Welly, Andeliani, dan sebagainya. Dan pada akhirnya karirnya di Slank bermula ketika formasi ke-13 terbentuk. Yaitu Kakak, Bim-Bim, Pai, Bongki, dan Indra. Dan merilis album pertamanya yakni Sweet Sweet Hehehe di tahun 1990. Dengan hits Maafkan yang sangat sukses di pasaran. Dan menyusul kemudian album-album legendaris lainnya. Seperti Kampungan, Peace, Generasi Biru, Minoritas, dan sebagainya. Nah, itu tadi penyanyi-penyanyi rock terbaik menurut Yoko Santres. Menurut kalian siapa penyanyi rock terbaik di daerah 60-an? Comment di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. God bless for you all. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.